Selamat malam pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV. Seperti diberitakan polemik politik yang berkecambuk di Amerika Serikat, di mana aksi demo besar-besaran dilakukan pendukung Donald Trump yang mengenolak pengesahan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih di gedung kapitol. Dari kabar yang diperoleh, sedikitnya 4 orang pendemo tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan. Untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, Postkota mencoba mengkabarkan situasi terkini yang akan dilaporkan oleh koresponden Postkota di Washington DC Amerika Serikat. Bersama kita telah tersambung, Mas Muhammad Afdal. Mas, apa kabar Mas? Baik, super baik. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Aman ya Mas, disana Mas ya? Alhamdulillah Mas. Mas, seperti kita ketahui bahwa hari ini aksi demo besar-besaran pendukung Trump terjadi di gedung kapitol yang menolak pengesahan Joe Biden sebagai Presiden. Situasi terkini Mas, di Amerika, di Washington sendiri, bagaimana Mas? Dapat saya laporkan, situasi terkini di pagi ini itu berdasarkan informasi dari pemerintah kota Washington DC area, saya menyatakan bahwa area sekitar Capitol Hill sama Gedung Putih dan kira-kira 6 blok dari area itu sekarang tertutup untuk masyarakat umum. Hanya boleh diakses melalui kereta bawah tanah, kalau dia mau bekerja. Tapi tidak ada boleh kendaraan masuk sekarang. Itu situasi pagi ini. Dan juga semalam saya begitu ada penyerangan di kantor gedung kapitol itu, jam 6 sore semua warga yang ada di sekitar Washington DC area, kebetulan saya adalah ketangganya dengan Washington DC itu, namanya kotanya adalah Arlington County dan berapa yang melingkup itu mendapatkan suatu peringatan yang langsung ke telepon kita, itu alert, bahwa diperlakukan jam malam, semua harus pulang. Tidak boleh lagi berkeliaran dan begitu kita pulang juga melihat polisi sudah petroli, walaupun itu tidak di Washington DC area, tapi sudah berusaha untuk menetralisir karena polisi yang ada di Arlington di kota saya ini juga diperbantukan untuk menenangkan situasi yang ada di kota Washington DC. Itu menyeberang aja mas, seperti kita Jakarta antara Bekasi atau Tangerang gitu. Kebetulan saya beradanya di perbatasan itu hanya menyeberang sungai, saya mendapat peringatan sedang berjalan, harus pulang. Jadi semua saya lihat juga jalanan mulai sepi dan juga tetanggan. Jadi juga banyak yang komplain terjadi ini tiba-tiba seperti ini, sangat memalukan begitu situasi terkini. Dan kemudian juga berita pagi menyatakan bahwa akses ke Washington DC sekarang sangat, baru jam 6 pagi tadi, adalah dibuka jam malam berakhirnya, tetapi sangat terbatas sekali sekarang. Dan kondisi sekarang sangat panas lah begitu. Mas, adakah ada himbawan khusus dari KBRI terkait untuk warga Indonesia yang ada di Washington DC, Mas? Ya, KBRI itu melalui konsilernya, melakukan broadcasting melalui WhatsApp group yang ada di komunitas Indonesia yang ada di sini, ada itu, apakah itu komunitas agama, komunitas dari budaya atau masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, itu di broadcast semuanya memperingatkan supaya mengikuti aturan pemerintah lokal yang ada di sini, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh, karena dengan tujolak politik yang ada. Kita lihat juga saya kemarin keluar, itu hampir di setiap sudut kota yang ada itu, walaupun satu atau dua orang ada itu, pendukung Trump, yang sangat, ini, disimpang jalan itu melakukan protes, membawa poster. Jadi, sudah dimana, jadi untuk antisipasi itu, KBRI melalui bagian konsilernya sudah mem-broadcast WhatsApp group supaya memperingatkan komunitas Indonesia berjaga-jaga diri dan menghindari tempat-tempat yang perumunan pendukung Trump ini sangat, ini, akan bisa merugikan nanti. Demikian. Mas Afdal, kita seperti kita ketahui, akhirnya Parlemen Amerika Serikat mengesahkan Jawa Bidens sebagai pemenang dan akan dilantik, Pak, rencananya ke 20 Januari. Mas Afdal, apakah dalam kurun waktu hingga 20 Januari, masa pendukung Trump akan tetap melakukan aksi susulan dalam penolakan Jawa Bidens sebagai presiden, Mas Afdal? Kalau sampai saat ini, itu masih ada gejolak itu, malahan Parlemen, itu Kongres sudah melakukan, ada beberapa orang akan melakukan amendement, yaitu amendement 25, itu artinya adalah menyatakan bahwa presiden sekarang tidak qualified, tidak memenuhi syarat, karena sakit, karena apa, itu akan di-handover kepada five presiden, kewakilnya, supaya mengantisipasi, karena Trump, dalam kemarin itu, Twitter-nya sama Facebook-nya di-block selama 12 jam, karena dia selalu melakukan men-trigger untuk pendukung-pendukungnya melakukan kegiatan yang tidak konstitusi, dan malah dia mengajak. Jadi untuk antisipasi sekarang, perkembangan terbaru pagi ini ada berapa, jadi kita akan mengikuti perkembangan, bisa saja nanti siang akan ada, diikuti bagaimana amendement 25 ini, amendement 25 ini, kemungkinan besar, Trump bisa terjadi, akan di-remove atau di-impeach sebelum dia berakhir, karena dia akan juga mengantisipasi, supaya tidak ada gejolak antar pendukung Trump ini, akhirnya akan membuat kerisuhan waktu pelantikan presiden nanti. Begitu informasi yang terbaru, dari berita lokal, maupun juga yang direct news, atau berita langsung yang di, oleh ESPN, dari Capitol Hill, jadi demikian perkembangan yang ada. Tapi itu kita menunggu bagaimana, apabila nanti semakin berkembang, itu bisa terjadi impeachment pada Trump. Mas, tanggapan warga Amerika sendiri, terkait adanya aksi oleh sekelompok pendukung masa Trump ini, bagaimana Mas? Jadi, berdasarkan informasi yang saya dapat di sini, itu cukup memalukan, karena Amerika adalah satu negara negaborasi yang terbesar di dunia, menjadi contoh, sekarang terjadi di dalam negeri sendiri, dan itu banyak para diplomat mereka yang di luar, yang baik itu di Eropa, atau perwakilan mereka yang juga mundur ke diri, dan juga sementara ini saya dengar juga informasi, Kepala Keamanan dari Gedung Putih dan Capitol, yang sekret service-nya mau mundur ke diri. Jadi, mereka sudah tahu sebenarnya akan terjadi, jadi juga sangat memalukan. Jadi, banyak para diplomat mereka yang di luar itu mengundur ke diri. Mereka tidak memalukan situasi ini untuk menjadi pasang badan kepada dunia internasional. Dan masyarakat Amerika sendiri juga banyak yang tidak setuju, dan ini sangat memalukan begitu beberapa interview yang dilakukan oleh media CNN, Fox News sendiri juga selama ini mendukung secara mati-matian, sekarang juga boleh dikatakan bergeser sedikit, mereka juga mungkin, ini dari perspektif yang berbeda, mencoba, karena ini fakta yang mereka lihat, sudah bergeser selamanya agak ekstrim, dia pro-Trump, sekarang bergeser, dia mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Mas Afdal, terakhir Mas Afdal, adakah tanggapan dari pihak pendukung Jobedin terkait aksi yang dilakukan pendukung Trump di Capitol ini, Bang? Ya, tanggapan mereka itu adalah seperti ada salah satu pendukung mereka itu mengharapkan ini ditegakkan hukum yang ada, jadi tidak ada pengecualian gitu, jadi yang mereka katakan white supremacy itu tidak ada, jadi ini equal for justice, tidak peduli siapapun juga. Jadi ini semua yang pelangga hukum yang kemarin di Kirung Capitol itu harus dibawa ke pengadilan, tidak ada pengecualian. Jadi mereka juga protes, yang protes ini juga orang putih. kenapa rasial yang dibangun oleh selama pemerintahan Trump ini sangat terbuka sekali. Jadi kalau itu orang di luar non-white, itu reaksi di pendukung hukum sangat proaktif. Tapi kalau terjadi di kalangan Trump, yang menurut ini adalah kelompok warga putih, itu sepertinya lemah. Jadi sekarang ini menjadi isu besar, bagaimana pengaman itu bisa terjadi, bisa lolos begitu, dan mereka, para penukung Trump ini masuk ke gedung Capitol itu dengan sepertinya lenggang kangkung saya, tanpa ada penjagaan sama sekali. Jadi ini perdebatan panjang sekarang, ya kemungkinan nanti dalam beberapa jam ini akan terjadi, ya pertama isu yang sangat terbesar, akan kita terima lihat nanti seperti apa. Terima kasih untuk laporan langsungnya dari Washington DC. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan Mas Afdal. Terima kasih. Terima kasih Mas Afdal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.